Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya adek karyani baik kali ini kita akan mencoba membuat laporan tentang pemeliharaan mesin di suatu perusahaan sebelumnya saya sudah membuat untuk daily report maintenance engineering ini nanti kalian bisa langsung saja klik di link deskripsi ya nah disini akan saya akan meneruskan terkait seperti biasa Excel dashboard yang akan kita lanjutkan berdasarkan data daily maintenance ini nah sebelumnya sudah ada reportnya yang ini yaitu tentang grafik dari maintenance nya nah sekarang kita akan mengupdate dari report ini kita akan mengaduk lagi terkait data yang ini ya ini kita akan menambahkan yaitu disini kan belum ada biaya ya coba kita masukkan disini yaitu tentang biaya ya yang pertama sih kita masuk dulu disini disini ada kategori tindakan ya misalkan beberapa tindakan seperti ini kan ada apa ya biaya biaya tertentu ya kalau misalkan kita menggunakan vendor ya kayak semacam alat berat ataupun mesin produksi kan kita menggunakan vendor ya nah kita coba masukkan disini untuk biayanya biaya dari tindakan ini tindakan 1 sampai 12 misalkan disini kita tambahkan yaitu untuk biayanya 10 juta ya kita ganti dulu formatnya nah seperti ini ya 10 juta ini inspeksi tinggi ya misalkan ini 8 juta 8 juta itu biaya service ya kalau untuk sepucadang dan pegantian kerusakannya kan nanti ada lagi ya nah nanti disini kita tinggal masukkan lagi oke nah selanjutnya disini penggantian penggantian misalkan 5 juta ya disini 4 juta 500 disini 4 juta dan kebawah lagi misalkan disini untuk pembersihan aja yaitu misalkan yang ketiga juta ya ini 2 juta 500 ini contoh ya oke misalkan ini untuk kalibrasi kita kasih 1 juta 500 ya disini 1 juta dan yang terakhir 500 ribu ya oke misalkan ini kita tambahkan dulu ya untuk warnanya biar sama oke nah ini untuk formatnya kita tambahkan lagi oke ya udah masuk ya untuk biayanya nah setelah ini kita tinggal masuk saja ke daily report ini kita tambahkan biaya di kolom mana ya kolom ini aja ya di setelahnya prioritas kita tambahkan dulu yaitu kolom sheet ini ya apa namanya ya kolom ambisinya kita centangkan headingnya nanti munculnya seperti ini langsung kita insert setelah ini kita tinggal tambahkan yaitu biaya kolom biaya ini nah setelah ini ditinggal masukkan film up dengan kategori biaya ini ya tindakan ini kita petik kita mulakan film up dengan kriteria tindakan koma untuk tabel lainnya kita ambil dari kategori yang ini ya nah setelah ini ditinggal drag aja sampai kebawah setelah di drag atau di blok langsung kita F4 kan biar tidak lari atau terkunci kita kasih koma dan kita hitung untuk kolom biaya ini di kolom berapa ya dari tindakan ini 1 2 3 dan 4 berarti ada di kolom 4 nol ya kolom tutup nah ini udah masuk ya untuk biayanya jangan lupa kita redateng akan nah setelah ini kita tinggal perubah formatnya oke nah kita tinggal drag aja ya sampai kebawah seperti ini nah ini kan masih putih semua ya kita samakan dengan yang ini oke nah ini juga kita sama ya kita tambahkan format lagi kayak tadi oke oke kita tarik kebawah nah seperti ini ya untuk biaya sudah masuk sekarang ditinggal masuk saja ke ampun namanya ke sini ya ke sini oke 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 kita langsung buat saja untuk pivotnya ya di sini kita tinggal drag kebawah ctrl shift kebawah langsung aja kebawah insert pivot table nah selain ini tinggal masuk saja ke sini menuju ya new worksheet kita bisa juga kita existing worksheet ya masukkan saja di sheet pivot ini ini kan yang pivot yang sebelumnya ya kita taruhkan di bawah aja di sini oke nah ini udah masuk nah sekarang kita buat lagi sheet baru disini yaitu sheet dashboard kedua ya misalkan dashboard new oke kita gilangkan grid lensnya udah lupa kita save dulu kita cari ke pivot ini kita akan menampilkan data apa ya disini kan ada beberapa oke kita akan mencari data berdasarkan ini aja ya nama mesin ya nama mesin yang sering diperbaikan misalkan disini ada berapa kali ya tadi kita drag aja tarik disini nama mesinnya di value dia akan menuju belakang beberapa kali dia perbaikan ya nah seperti ini sudah nah sekarang kita tinggal tambahkan saja yaitu dengan pivotnya pivotnya yang ini dengan column nah seperti ini ya kita tinggal kita hilangkan untuk yang ininya count of name nama mesin total yang ini kita tinggal masuk ke fill button nah hide all seperti ini nah hilangkan total yang ininya oke ini sudah jadi lalu kita tinggal tambahkan saja yaitu misalkan disini report oke ya report apa ya report jumlah perbaikan report ini aja grafik aja ya graphic jumlah perbaikan oke tinggal di total ini kita klik langsung ke formula bar sama dengan kita langsung klikkan disini ya nah dia akan berubah ya nah selain ini ditinggal ctrl x atau kita cut kita pindahkan ke yang dashboard ini oke ini sudah jadi nah sekarang ditinggal masukkan lagi yaitu apa ya namanya kita masukkan data disini bukan data kita kasih warna aja ya kita akan menggunakan warna apa ya kita warna kita cari warna yang menarik hijau hijau kita kasih warna apa ya kita kasih warna kuning aja kuning dan hitam ini kita warna kuning baru paduan warna kuning dan biru aja disini warna biru oke disini kita tinggal tambahkan kita background kita hitamkan aja background ini kita hitamkan oke ini sudah hitam nah sekarang untuk format ini backgroundnya kita tambahkan hitam tapi hitam yang ini ya oke untuk font kita ganti dengan warna yang putih oke ya sudah masuk ya setelah ini ditinggal kita paper kecil untuk kita untuk karyatnya kita hilangkan dulu oke ini sudah kita kecilkan setelah ini tinggal klik yang ini totalnya kita ubah cf12 kita ganti jadi 13 aja ya oke oke ya nah selanjutnya ini ditinggal masuk saja ke slicer ya kita langsung klik disini noles kita masukkan slicer nya dengan slicer ini kita tambahkan saja bulan disini oke untuk bulannya sudah masuk ya kita tinggal ubah untuk kolomnya jadi tiga juga ya yang seperti ini oke dia masuk kita tinggal ubah untuk ininya ini sudah masuk juga ya ini warna ini juga masuk masuk ya ini yang berhubung sudah jadi kita pakai yang warna kayak ini aja warna hijau warna hijau hijau warna ini ini ya oke warna hijau sudah masuk berarti ininya kita ubah jadi yang warna ini ya yang kayak cat ini belakang background nya seperti yang ketiga ini seperti yang kena ini ya klik untuk cat nya kita ganti jadi warna hitam nomor ini oke dulu masuk untuk warnanya kita masukkan disini juga bisa ya dimana bisa disini bisa oke ini bisa masuk oke nah selesai ini ditinggal masukkan lagi yaitu yang tahun ya tahun tahun ini oke tahun masuk itu tinggal ubah lagi untuk warnanya yang ini disini ini tahun kita ubah jadi kolom nya jadi dua ya tarik ke atas oke kita tarik ke bawah ini kita sesuaikan nah selain ini tinggal coba yaitu bulan Februari nah dia muncul ya untuk nilainya untuk angkanya coba kita masukkan yaitu data tablenya disini klik langsung ketambah ini kita masukkan tabel data tablenya data label kita klik disini ini akan muncul seperti ini nah ini kita tinggal masukkan warna kuning biar lebih menarik ya biar lebih jelas nah untuk text nya kita tambahkan warna hitam ya jangan lupa kita tebalkan oke ini juga kita tebalkan ya seperti ini ya untuk yang cat yang pertama ya oke ini masuk ini kita tambahkan yaitu performance maintenance n g nering ya seperti ini kita tinggal ke atas kan kita tebalkan dan kita ganti font nya oke sorry kita kita tambahkan font nya jadi size 18 ya seperti ini oke untuk yang pertama mungkin sampai disini dulu ya nanti kita bagi setiap bagiannya biar tidak terlalu panjang terkait waktunya ya mesin sudah menunjukkan 15 menit nah ini untuk yang tutorial pertama yaitu tentang membuat grafik jumlah perbaikan berdasarkan mesinnya sudah masuk sudah masuk oke kalau tidak kita tinggal besarkan ya disini biar enak kita besarkan seperti ini ya oke dimasuk ya ya mungkin untuk tutorial kali ini saya tetap sampai disini jangan mohon maaf ya jika ada penjelasan kurang baik untuk selanjutnya nanti pantau saja di video berikutnya dan saya akhiri tutorial kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih